Intro Masih mengenakan kaos polisi, Bripka Joko Hadi Aprianto nampak serius saat merapikan salah satu makam di Pemakaman Umum Jalan Tengkawang, Karanganyar, Sungai Kunjang, Samarinda. Bersama duarkannya, Bripka Joko Hadi Aprianto terus merapikan makam tersebut meski suasana hari ini teramat terbuka. Bripka Joko Hadi Aprianto menyatakan, aktivitas menggali kubur ini dilakukan jauh sebelum dirinya jadi polisi. Tercatat, sudah 23 tahun, aktivitas menjadi penggali kubur ialah koni. Joko Hadi Aprianto tidak sungkan melakukan aktivitasnya, meski saat datang ke makam masih dengan mengenakan seragam polisi. Jadi gini, saya ini menggali kubur mulai kelas 2 SMP. Jauh sebelum saya jadi polisi, saya udah, jadi kalau hitungan saya sampai setahun ini, hampir 23 tahun saya gali kubur. Sedangkan saya jadi polisi baru mau 17 tahun. Jadi duluan saya yang gali kubur daripada saya jadi polisinya. Kalau dulu saya gali kubur ini karena tidak punya uang mata pencarian. Saya SMP, tujuh saudara, bapak saya alhamdulillah kebetulan polisi juga. Coba pakannya waktu itu dikasih tamtama, susah. Jadi gini, jadi saya kerjaan lah. Tapi sampai sekarang tetap saya lakonin. Jadi jauh sebelum saya jadi polisi kerja ini. Bang, suka dukanya jadi penggali kubur, dan juga sebagai polisi itu seperti apa bang? Untuk mengatur waktu untuk bekerja dan menggali kubur ini gimana pak? Kalau suka dukanya untuk menggali kubur, kalau sukanya ya saya cari amal lah disini. Kalau dukanya, kadang-kadang orang komplain yang perbuatan yang tidak kami lakukan. Kadang-kadang karena disini tukang gali kubur bukan kami aja, ada kelompok lain. Sebenarnya kalau menurut SK kami aja, cuman kan kami tidak mau arogan. Kami boleh kan lah pihak-pihak lain menggali. Cuman kadang-kadang dia menggali, tidak mengembalikan kepada tempatnya. Akhirnya pihak ahli waris komplainnya ke kami. Jelang Ramadan, Bripka Joko Hadi Aprianto juga mengisi waktunya berjualan kembang persis di pintu masuk makam. Ia menegaskan, pekerjaan menjadi penggali kubur jauh dari kata sejahtera. Meski begitu, ia tetap bangga dan bahagia karena bisa mengisi hidupnya dengan kebaikan, sekaligus menjalankan tugasnya sebagai polisi pengabdi kepada nusa dan bangsa. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.